Good bye, good bye Saatnya kita merpisah Good bye, good bye Hey yo what's up gengs Kembali lagi dengan gue Komaliti Dede Witargugi Dikatakan Putus Hari ini yang disekitar dalam perjalanan menuju Untuk ketemu dengan KN kita Ya Elah, ini masih open Ya Lin Enggak tau, dia nelfonin terus Kenapa ya halo Lin Dan saat gue sama kamu lagi menuju ke sana Si Lina ini terus-terusan nelfonin gue terus Dan dia mempertanyakan dimana posisinya kita sekarang Jadi gengs, klien baru kita ini nampaknya Lina Dan si Lina ini mampu Ih, kenapa sih kok ada impet banget Jam kita untuk ketemu sama si Lina ini Masih tepat waktu gitu gengs Dan gue gak suka diburu-buruin sama si Lina ini Lina, please jangan ribet ya gitu Ini kita lagi menuju ke sana kok gitu loh Kalau emang lu gak mau ketemu sama kita Kalau emang ada keburuan yang lain yaudah Yaudah, makanya tunggu dulu lo bisa gak? Yaudah, 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 yaudah Sampai akhirnya ngomong lah yang ngomong Dan dia pun udah kelihatan sedikit bete gengs Karena ya emang kita gak telat gitu loh Dan akhirnya kita pun sampai di tempat tujuan kita gengs Tapi disitu gue pun langsung lihat ada Lina disana Dan sama banget sama foto yang dikirim ke email Enggaknya akhirnya gue amada Bita pun turun dari mobil Dan berkenalan dengan si Lina di halte itu Lina ya? Lina Ya, halo komo Hai, Demita Kamu udah nunggu lama ya tadi ya? Udah, yaudah, yaudah Ayo berada di mobil aja yuk Dan kita pun akhirnya menyuruh Lina masuk ke dalam mobil Gua sama kamu gak ngerti ini kenapa Gua juga belum denger ceritanya yang detail Tapi ini cewek harus minta kita buru-buru Dan dia kelihatan panik banget gengs Tadi kamu udah lama ya nunggu di awal tadi? Udah, kak, jangan laki dulu nih, kak Mending kita buru-buru dulu deh rumah sehari, kak Enggak, dari tadi itu kita lagi jalan untuk ketemuan sama lo Lalu telepon-telepon kita mulu gitu Dan sekarang dia bilang kita harus ke rumahnya si Sally Iya, 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 iya Iya, 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 iya Dan ternyata Lina itu nyuruh gue Bersama kamu untuk ke rumahnya Sally Kita gak tau Sally ini siapa Dan kita juga gak tau alamat rumahnya si Sally ini dimana Udah ketemu Sally itu siapa? Sally siapa? Lu ada masalah apa juga gue juga gak tau kan Ini tuh mantan-mantannya pacar aku Terus lu gak hubungannya sama lo? Ya, ada hubungannya banget Aku tuh diteror terus, kak, sama dia Jadi ini masalah cukup serius juga, gengs Karena disini tuh menyangkut dari keselamatannya si Lina, gengs Dan Lina pun ngerasa udah ketakutan banget Ini dimana maksudnya? Ya aku tuh rasanya kalo gak Misalnya aku diteror terus sama dia Oh berarti lu belum yakin dong Kalo yang Nero itu adalah si Sally? Ya tapi tuh feeling aku yakin banget kalo tuh Sally Soalnya tuh Sally tuh mantannya pacar aku Dan waktu itu tuh dia pernah gak jakin pacar aku baliknya Sementara aku masih jadi sama pacar aku Jadi hal inilah yang bikin si Lina-nya Ima yakini banget kalo yang Nero dia selama ini adalah si Sally Namanya mantan mungkin masih gak terima diputusin sama si Budi Budi-nya juga udah sama cewek lain Dan wajar banget gengs kalo misalnya Lina itu curiga sama si Sally Karena tuh parah banget, aku tuh dikata-katain Dikata-katain murahan lah Terus? Aku dikata-katain apa segala macam Terus dia ngacem mau celakain aku Iya? Dan disini wajar banget gengs sekolah Lina itu ketakutan Dan dia minta tolong sama gue sama kamu Untuk nyari tau itu siapa Tujuan aku ngomong Sally mau ngapain? Ya aku mau ngomong sama dia Lulus pak Lulus pak Makanya disana kita langsung menuju ke rumahnya si Sally ini Sesampainya di rumahnya Sally gengs disini keliatan banget mukanya Lina itu udah ketakutan banget Yaudah gak disarang Lu coba masuk ke dalam sana Dan kalo masih Sally nya ada yaudah Lu ajak dia ngobrol tapi jangan pake emosi Lu tanya apa baik-baik Disitu akhirnya Si Lina pun langsung turun dari mobil Dan dia langsung masuk ke rumah situ Dan seperti biasa Gue sama Koma mementau lewat alat penyedep suara Disitu dia langsung ketemu sama Sally nya gengs Ada gak sih si Sally nya di rumah? Takutnya kalo si Sally nya gak ada di rumah Berarti percuma juga kita datang ke rumahnya dia Semoga aja ada maka Itu bisa betul? Disitu ternyata si Sally nya ada di rumah Dan dia pun langsung menyambut si Lina disana Dan akhirnya gengs Oh, pacarnya Budi Iya Terus ada perlu apa sama kamu? Aku minta maaf banget Aku mau nanya sama kakak Kakak ada hubungan apa ya sama Budi? Aduh Kok jadi bawa Bawa masa lalu aku ya? Si Lina ini berani untuk mempertanyakan semuanya sama si Sally Iya aku kasih tau sama kamu Dia itu cuma masa lalu aku Dia itu cuma sebatas mantan aku doang Dan sekarang kita gak ada hubungan apa-apa Lu cuma acting doang gitu ngasih mu dong Acting gimana? Orang baik aja lu bilang acting Iya maksudnya Tapi disini Lina masih menanyakan dengan baik-baik Dia langsung menanyakan ke intinya gengs Tapi kakak pernah ngajak Budi balikkan kan kak Jaga tuh mus Tuh mus Sekarang aja nih nyolot kan pas tanyain gigi tuh Aku nanya baik-baik Ya tapi kamu tuh udah nuduh aku Bocah kayak gini aja Aku nanya baik-baik kak Ya ampun Aku tuh diteror kak Pasti kakak kan nyeror aku Nyambut tuh dijaga Dan disini Sally pun langsung keliatan ekspresinya beda banget Dia langsung kesal banget Dan dia langsung marah sama Lina Kalo dia ngerasa dia dituduh-tuduh sama Lina Tuh emangnya kamu punya bukti apa? Ya tapi kakak kan pernah ngajak Budi balikkan Halo ngajak Budi balikkan Soalnya kamu tanya sama cowok kamu Jangan mau ngejax ke aku dong Kan aku gak tau apa-apa Aku kenal kamu juga baru Padi Lina ngomongnya dia pernah minta balikkan Enggak Kalo gitu siapa dong ngeror dia Kalo gak minggu si Sally Gua juga gak tau ngapain lo nanya sama gue Iya enggak Kan kita lagi ngebahas aja Maka kenapa jadi lo susah diajak ngomong sih Dan waktu si Lina ini masih mempertanyakan Apakah si Sally ini pelakunya Tiba-tiba aja di luar ada seorang cowok Dan dia langsung masuk kesana Dan itu ternyata ada Nih asal kamu tau aku tuh udah punya pacar ya Cowoknya si Sally Terus Terus kak Ayo belinya kita pergi aja yuk Ayo Ambil gambarnya di Disitu akhirnya si Sally nya langsung pergi sama cowoknya dia Dan si Lina pun langsung kita suruh masuk lagi ke dalam mobil kita Kita kan lo punya bukti kalo yang ngeror lu sama ini itu adalah si Sally Dan lo juga udah mencoba untuk tanya langsung sama dia Tapi dia bilang dia bukan dia lah pelakunya dia Bahkan untuk mengeluarkan apa yang dia bilang itu cowoknya juga ada Tapi kan sejauh ini masih berhubunga sama Budi kan mantan ya Mau ga ada cewek lain Mungkin aja gitu ada temen-temennya si Budi ini ga suka dengan lu Ada keluarganya si Budi atau siapa kayak orang-orang yang ada di sampingnya si Budi ini ga suka sama lu Tuh lo punya bukti lo sendiri lo nih Temennya Budi tuh semuanya baik-baik sama aku Dia kalo ada aku tuh kayak Langsung hai Lina hai Lina Kaya gitu Welcome sama lu Oke itu di tempat tongkrongannya dia Iya Oke yaudah tempat tongkrongannya dimana kita boleh kesana ga? Temu deh Telepon Budi dulu deh Coba lo telepon si Budi tanyain si Budi ini ada dimana Kita susulin dia kesana Akhirnya kita pun langsung nyuruh si Lina ini untuk menelpon si Budi Dan menanyakan Budi tuh lagi sama siapa dan ada dimana Gue pengen tau apa reaksi dari temen-temen dekernya si Budi ini waktu ketemuan sama si Lina Halo sayang Iya ini aku Kamu lagi dimana? Oh aku lagi di tepatan sih sama temen-temen Aku boleh ga kesitu Oh boleh Boleh dateng aja lah Gak apa-apa Aku ga gangguin kamu kan Engga engga Dateng aja Ya udah aku kesitu ya Kamu tunggu situ ya Jangan kemana-mana Oke sayang ketemu ya Iya sayang Akhirnya kita pun langsung menuju ke tempat lesnya Budi Berharap nantinya di tempat tongkrongan itu kita bisa mendapatkan bukti siapa sebenarnya pelaku teror terhadap si Lina ini Di dalam mobil si Damita sama si Lina ini masih bilang sama gue kalo dia sangat meyakini banget si Lina dan pelakunya Tapi ya kita belum punya bukti apa-apa Nah si Budinya tau ga permasalahan ini lu pernah cerita ga sama si Budi Engga soalnya tuh Budi tuh lagi pas tiga aku tuh ga mau bikin dia beban pikiran Ya tapi kan lu ga nyaman disini lu teranggang Masa lu ngomong dong sama cowok biar dia juga bertindak gitu Nah Berarti tuh tandanya Lina tuh sangat sayang banget sama Budi gengs Kita terus menuju ke tempat tongkrongan si Budi dan sesampainya disitu Nah ini dimana tempat tongkrongan cowoknya lu? Ya itu tuh tuh Itu tuh Itu tuh cowok Oke oke nah sekarang gini aja lu turun dari mobil dan samperin dia Dan disini nanti kita akan ngeliat gimana respon temen-temen terdekatnya dari si Budi ini Jadi situ si Lina nya pulang langsung turun dari mobil kita Dan gue pun sama kamu memantau lewat dalam mobil dan bener gengs disana ada Bugi sama temen-temennya Itu perlihatannya temen-temennya pasti Welcome aja kok baik-baik aja Ya berarti emang ga harus dicurigain sih Budi temen-temennya ga sih Oh itu si Budi itu Budi itu yang pake jaket hitam lah Tadi sebelah belajar apa? Aku belajar matematika Gak gak? Usah Gak bisa aku Karena aku ajarin deh Bener Bener Dan disini pun gue sama kamu memperhatikan Temen-temennya pun pelatang biasa aja kok welcome-welcome aja Jadi gak ada yang sinius juga sama Lina atau nyewakin Lina semua tuh bener-bener baik-baik aja Kita gak dapetin bukti apa-apa juga mau dari temen-temennya ini Mereka juga biasa aja kok fine-fine aja ada Lina ya ga sih? Iya kalo kita liat dari sini sih temen-temennya dia emang gak ada yang Gak ada nyewakin Lina juga Semua yang ngomong gitu loh Semuanya pada welcome banget sama selainnya Tapi kalo kita bilang sama si Sally tadi Ya kita gak punya bukti yang bener-bener buat banget untuk nundur dia Apalagi si Sally ini sekarang udah punya pacar juga Dengar Gua Mada Minta pun ngerasa kebingungan lagi Akhirnya kita terus memantau apa yang mereka lakukan Dan Budi pun kayaknya udah mau mulai les Udah ya Udah Udah lu mau ke school? Terima kasih lah Udah gue duluan ya sama mereka ya Bye Udah aku ngasih dulu ya Udah kita ketemu di tempatnya Oke? Oke Ganti baju ya? Iya ngomong hati-hati ya Budi udah mau masuk ke tempat lu semua Eh mau 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 Monitor mau Masuk sini aja Linanya selalu masuk ke dalam mobil lagi mau Dan akhirnya ya udah gengs Budi pun sama temen-temen yang masuk ke tempat les itu Dan kita pun langsung nyuruh Lina masuk ke dalam mobil Gini aja gini Gini tadi gue denger tadi kalo si Budi mau ngajakin lu jalan lagi kan nanti Iya setelah aja pulang dari les Iya Nah mendingan sekarang gini Gini aja Kita akan ngantar di lu pulang dulu Lu ganti baju dulu Dan setelah itu lu hubungi si Budi Lu ajak si Budi ini untuk ketemuan lagi Dan dari situ kita akan melakukan pengintaian lagi Oke Terus ini Jemok Kita minta bukti-bukti ini dia kali ya Eh nanti-nanti Ini aku dicaruh lagi kak Jadi ini bikin si Linanya makin panik lagi Dan makin ketakutan lagi Dan dia juga pengen tau banget Siapa orang yang meneror dia ini Instagram Eh iya gua menerang Instagram Apaan sih bikin malu banget ya itu Nah ini prosesan kota lo sama Budi Lupa bikin malu banget deh kak A**in putusin Budi Lu sering ditelepon juga gak sama dia? Iya dia suruh kayak nelfon-nelfon terus dimatiin Terus nomornya? Kayak ada sih nomornya Ada yang kalo tepon pake private Tapi kalo yang engga ada nomornya Oke nah yang SMS ini ada nomornya dia kan Tapi gua minta data-data semua data-data dia Oke Masih maul dulu kak Oke Bawal maul maul Dan akhirnya handphone itu dibawa oleh si Maulana Untuk diberikan sama tim IT Dari tim Katakan Putus Nah sekarang kita anteri lu pulang aja dulu Lu persiapin diri lu dulu Abis itu lu atur pertemuan lagi dengan si Budi Sekiranya kita memutuskan untuk nganteri si Lina itu pulang dulu Dan kita pun langsung memulai lagi penginfayan nanti di cafe Setelah kita sampai disana geng Semua alat juga udah kita persiapkan Semua kamera tersubunyi juga udah kita pasang Nah sekarang kita tinggal menunggu kedatangan si Budi Ya udah Eh yang si itu handphone nya udah dikasih sama si Lina kan Maul? Di situ kita sudah melihat si Budi nya sudah sampai di cafe sana Dan dia sudah ketemu sama si Lina Dan gua ngeliat banget Dua orang ini adalah dua orang yang sangat saling sayang banget Kamu lu dari mana sih? Tadi habis dari les Cuman hujan jadi aku udah dulu Tapi kamu gak kebasahan? Enggak Tadi udah dulu Benar Ini basah tapi Aku Kamu jadi malam malam Itu kalo menurut gua sih Pasangan ini Sama-sama saling sayang Baik-baik aja Masih baik-baik aja gitu loh semua Keduanya juga saling ngerti satu sama lain gitu loh Masalahnya cuma dari orang gak jelas itu aja Dan akhirnya disitu si Lina pun memberanikan diri Untuk memberitahukan sama si Budi Kalo dia selama ini diteror oleh orang Sebenernya 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 aku mau cerita sama kamu Sebenernya aku mau cerita sama kamu Tapi aku tuh Aku gak mau ganggu beban pikiran kamu Hmm Ada apa sih emang Kira pemasaran aja di Aku diteror Harusnya apa? Iya kalo aku gak putusin kamu Nanti dia mau celakain aku Lina pun langsung nunjukin semua bukti-bukti SMS Bukti-bukti teror Dan ancaman-ancaman yang Lina dapetin ke si Budi Disana si Budi juga ngerasa kaget banget Dia juga gak tau siapa orang yang meneror si Lina ini Tapi disana gue ngeliat si Budi ini mencoba untuk menenangkan si Lina Sama tenang aja Ini paling orang isem doang Sekarang banyak orang isem Iya Kalo isem tuh gak separah ini kamu liat deh Tuh Budi ini juga kaget juga sih gitu Karena maksudnya pacaran anak SMA Terus ceweknya dia diteror dengan se-hardcore gitu Sengeri gitu ya pasti Emang kayak lagi jaman juga gitu loh Yang kayak pake sek account Instagram Buat komen-komen Emang jaman sekarang tuh lagi banyak banget yang kayak gitu loh Iya main bully-bullyan apa segala macem gitu loh Meskipun si Budi masih mencoba untuk memberikan ketenangan sama si Lina Tapi si Budi nya ngerasa kalo si Lina nya merasa sangat tidak tenang banget Ada di cafe itu dan ketemuan sama si Budi Kamu jangan kenal aku tuh takut Tau gak tau kalo dia ke rumahku tuh gimana kamu Ini cuma orang isem sayang Iseng iseng apaan kayak gitu Jahat banget tau gak Aku mau aku diapapain gimana Kamu jangan Kau mau aku diapapain Budi itu kayak keliatan nganggepinnya tuh biasa aja gengs Dan gue tuh gregetan banget disitu loh Maksud gue cewek lo itu tuh lagi diancem Cewek lo itu tuh lagi ngerasa gak aman Lo yakin gak sama omongan Budi Iya yakin-yakin aja gitu Karena kalo gue liat dari tampangnya Dia juga kebingungan gitu loh Udah ayo pulang Pulang Dan yaudahlah akhirnya Lina pun bete Makanya akhirnya si Budi pun mengajak si Lina ini pulang Biar nantinya si Lina ini bisa menenangkan dirinya di rumahnya dia Ayo Tunggu 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 Tuh kamu liat deh Apa sih kamu liat di instagram Apa sih ini foto kita ya Maksudnya diginiin orang deh Kamu tuh Aduh 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 Sub indo by broth3rmax